Itu kayaknya sudah addicted dengan gadget Jadi misalnya, seperti tadi saya sudah 3 hari tidak buka DM ya Ternyata sudah banyak yang mengajukan untuk endorse dan macam-macam Jadi itu agak-agak lambat, jadi maaf baru dibuka Karena kadangnya seperti itu, jadi memang harus selalu intip-intip Jadi intip-intip, apa saja yang masuk misalnya Kalau ada endorse yang sesuai ya diterima, kalau tidak ya ditolak dulu Tapi untuk hal-hal seperti itu, misalnya karena saya juga banyak Seperti ada media sosial yang kayak TikTok atau Karena sekarang ambil ilmu, sekarang di Jadi ada semacam deal juga di depan Ini untuk barang yang terbatas, yang tidak bisa saya pakai Seperti itu Promo pay Halo Novika BKK Ben, jumpa lagi bersama saya Aprianto Parubak Di acara podcast MPC BKK Ben Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Kali ini saya semangat sekali Kita akan banyak belajar mengenai influencer Ya, seperti yang teman-teman tahu bahwa Influencer itu adalah salah satu figur di media sosial Yang memiliki power atau kemampuan untuk mempengaruhi banyak orang untuk membeli suatu produk Atau melakukan suatu hal Ya, itu alasan yang kedua Ya, alasan yang pertama Ya, karena saya senang sekali bahwa Saat ini saya ditemani oleh seorang wanita cantik Salah satu influencer Sulawesi Tengah, Ibu Nurmila Daud Bagaimana kabar, Ibu? Sehat-sehat? Saya panggil apanya? Saya panggil Mbak Mila saja barengkali ya Mbak Mila ini sudah lama ya jadi seorang influencer gitu Kalau influencernya sendiri Saya mulai aktif itu 2 tahun kemarin sejak 2020 2020 Awal mulanya itu bagaimana? Awal mulanya karena saya sering menampilkan foto-foto saya di lapangan sebagai seorang protokol Kebetulan saya seorang PNS ASN di protokol Kabupaten Sigi Oh di Kabupaten Sigi, iya Jadi saya sering pakai pakaian seragam dinas Jadi kemudian berfoto, pasanglah di Instagram seperti itu Jadi ada beberapa akun Instagram yang di negara ASN Indonesia PNS Indonesia, cantiklah segala macam seperti itu Dan diambillah beberapa frame foto saya Tapi mereka izin Oh izin Ijin dulu Mbak izin kita mau repose fotonya Oh iya silahkan Dulu belum kepikiran untuk jadi merasa senang saja Foto kita satu Indonesia bisa lihat Dan ya seperti itu Akhirnya lama-kelamaan Entah dari promosi mereka Follower saya itu bertambah Secara tidak langsung ya Tiba-tiba dari 5 ribu, 6 ribu, 7 ribu dalam waktu yang sangat cepat Akhirnya 10 ribu itu sudah bisa masuk Kita sudah boleh endorse, jadi sudah bisa masuk ke akun bisnis Sudah bisa, kalau sudah 10 ribu Jadi kita otomatis berubah bisa ke akun bisnis Setelah akun bisnis sudah 10 ribu Ternyata ada beberapa yang memiliki produk yang mengiklankan seperti itu Jadi tiba-tiba ditawarkan begitu ya kita merasa ya sudah Harganya berapa ya Harganya kira-kira Jadi masih bingung Jadi kita mana-mana saja Terserah Mbak berapa harganya dari pusat seperti apa Dan kebetulan di awal saya mendapatkan endorse seperti ini bukan dari Palu Oh bukan dari Palu Jadi endorsenya itu dari Jakarta Oh dari luar dulu Dari luar dulu baru dari Palu Ya Palu itu yang kecil-kecil saja Bahkan jadi yang Belakangan juga masuk Skincare, celana, baju, jam tangan, kacamata dan lain-lain itu Itu semuanya dari Jakarta semua Jadi setelah itu baru-barulah diintip sama salah satu dapat sebut ya Akun Instagram Kota Palu, Selebgram Kota Palu lah Setelah di situ Setelah di situ barulah orang-orang Palu Oh ternyata ada ya Selebgram Palu juga Yang namanya Ibu Mila ini Sudah ya Akhirnya dipakailah Jadi mulai dari makanan Kodak dan lain-lain sebagainya Jadi berjalan tanpa ada planning Tiba-tiba sudah seperti itu Tiba-tiba itu sudah disebut Selebgram Oh begitu Cuma karena follower kali ya Ya jadi Dilantik oleh followernya Follower itu ya Kadang ada yang Ya ada yang baik Ada yang positifnya Dan ada negatifnya juga sih Jadi alhamdulillah Netizen yang Netizen ya Seperti itu Lantik Keren, keren, keren Jadi Mbak Mila ini kan Sebagai ASN Sebagai influencer juga Itu dalam menjalankan kegiatan-kegiatan itu Ada tidak semacam bentrokan jadwal begitu Pas mau Apa Mau Kegiatan Media sosial gitu Eh ternyata ada 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 kegiatan di kantor juga gitu Maksudnya untuk menangani itu Bagaimana Kebetulan Kalau pekerjaannya Di bagian protokoler itu Kebanyakan kerja lapangan Kerja lapangan Jadi kalau kita Standby di kantor Lagi tidak ada kerjaan Jadi kebetulan Biasanya kalau Ada kegiatan pagi Misalnya untuk Mendampingi ke Daerah mana Jadi Otomatis Kita tidak balik kantor lagi Sedang itu Jadi setelah Waktu itulah Saya mengerjakan Produk-produk Endor seperti itu Ya jadi Kesempatan seperti itu Jadi yang Pintar-pintar atur waktu Ya pintar-pintar atur waktu Seperti itu Jadi Kalau weekend Saya tidak bisa janji Kadang biasanya sudah Mau buat acara Mau buat video Atau semacamnya lah Untuk hari Sabtu minggu Ternyata hari Sabtu minggu Ada kegiatan dari Dari PMDA ya Tidak bisa juga Jadi memang harus Pintar-pintar Curi-cari waktu Untuk bisa Mengatur waktu Untuk Ya untuk Endor seperti itu Ya jadi makanya Saya tidak terlalu Banyak menerima Pilih-pilih Karena memang saya Tugas utama saya ASN PNS Jadi yang itu ya Ini saja Berarti Untuk Endorsement itu juga Sampingan saja Ya seperti itu Tapi yang utamanya Tetap mengabdi kepada Negara Negara Seperti itu Ya karena Tidak boleh melebihi Dari aktivitas Dari Sebagian influencer Di luar Daripada tugas Negara Influencer itu kan Dia Selalu pasti Berhubungan dengan Namanya Gadget Mbak Mila Itu Adakah di hari-hari Tertentu Mbak Mila itu Maksudnya Hari ini Saya menjatuhkan Untuk sama sekali Tidak menggunakan Gadget Saya mungkin Mengkhususkan Untuk waktu Untuk keluarga Atau Me time Atau Sambil lalu saja Nah itu Semenjak saya Jadi orang Disebut Selegram Atau influencer Seperti itu Itu kayaknya Sudah Addicted Dengan Gadget Jadi misalnya Seperti tadi Saya sudah Tiga hari Tidak buka DM ya Ternyata sudah banyak Yang Mengajukan Untuk endorse Dan macam-macam Jadi itu agak-agak Lampat Jadi maaf Baru dibuka Karena Apa namanya Kadang ya seperti itu Jadi memang harus Selalu intip-intip Gitu kan Intip-intip Jadi intip-intip Apa saja yang masuk Misalnya Kalau ada endorse Yang sesuai Ya diterima Kalau tidak Ya ditolak dulu Seperti itu Jadi Tapi untuk hal-hal Seperti itu Misalnya Karena saya juga banyak Seperti ada media sosial Yang kayak TikTok Atau Karena sekarang Ambil ilmu Sekarang Di media sosial Sangat gampang sekali Karena saya ini sekarang Lagi memperluas Ilmu public speaking Jadi Dengan membuka Salah satu akun Atau Media sosial Salah satu media sosial itu Otomatis Kita sudah bisa Menambah ilmu Jadi Sambil lewat Sambil lalu Tapi ilmu masuk Seperti itu Berarti tidak Tidak mengkhususkan Hari ini Saya Tidak boleh pakai gadget Tapi maksudnya Masih susah Sambil semua Sambil berjalan Dengan keluarga juga Berjalan Diri sendiri juga Menurut diri sendiri juga Apalagi Seorang protokol kan Harus Dia Ya apa Penampilannya juga Harus diperhatikan Tapi kita Kalau lagi bertukas protokol Handphone Tidak boleh Harus handphone disimpan Kecuali untuk Keperluan komunikasi Dengan pimpinan Berarti hanya Waktu-waktu tertentu Itu memang Lepas dari gadget Memang Jadi fokus langsung Dengan Pekerjaan Itu Bagaimana Suka-dukanya itu Jadi Seorang Influencer Maksudnya Adakah Hal-hal Yang membuat Ah Ini saya jadi Repot juga Ini jadi Influencer Atau Karena Pekerjaan utama ASN Dan pekerjaan ASN itu Memang Di bidang saya Sebagai seorang protokoler Memang sangat Sibuk Sibuk Luar biasa Jadi Kadang Dituntut Untuk Misalnya Kalau untuk endorse Mbak bisa gak Kita Maunya kita di story Storynya Lima kali Kita buat jadwalnya Pokoknya pagi Sebelum Sarapan Mbaknya harus ini Saya itu langsung Cut Saya bilang Maaf ya Saya tidak bisa Seperti begitu Karena Pekerjaan saya Pekerjaan utama saya ASN Jadi mereka itu Misalnya Minuman kesehatan Jadi Pagi-pagi itu Harus satu Terus Mau malam Mau tidur Ada lagi Jadi itu Saya bilang Apa tidak bisa Tepi Mereka harus Jadi waktu Storynya itu Mereka yang tentukan Seperti ini Saya agak kurang Tidak Pas dengan Time saya Waktu saya Jadi saya Saya tolak Endorsenya Jadi memang harus Ada deal-dealan Di depan Jadi biasanya Ada juga yang Sudah kirim Misalnya sudah Kirim uang Ya Saya kembalikan Karena saya Tidak mau Apa ya Saya terima Saya harus Merasa saya mampu Tapi kalau saya tidak Mampu Mending saya Tolak Jangan sampai Merusak image Kedepan Bahwa Karena sekarang Banyak Beberapa Influencer itu Sudah menerima Uang Sudah apa Tapi ternyata Iklannya tidak Jalan Seperti Jadi ya Bisa Nanti ini orang Bisa berkicau Di tiktok Misalnya Atas nama ini Atas nama ini Ya rusak juga Sebenarnya Jadi saya menjaga Saya menjaga Tidak perlu Harus jadi famous Terkenal untuk Endorsenya Yang penting Saya mampu Untuk tanggung jawab Kita sudah dikasih Kepercayaan Tapi kalau memang Tidak mampu Saya tolak dulu Karena memang Bukan utama Endorsenya Ya Utamanya Dan pilih-pilih Karena endorse-endors Itu kan banyak Yang hal-hal Yang sebenarnya Tidak cocok Dengan misalnya Saya berhijab Terus Iklannya Misalnya Iklan Obat kuat Seperti itu kan Seperti itu kan Saya pasti tolak Ataupun Saya berhijab Iklannya Iklan Misalnya maaf ya Iklan payudara Membesarkan Jadi seperti hal-hal Saya akan tolak Otomatis Saya akan tolak Jadi ya Harus Bisa Memilih-milih Mana yang cocok Dengan karakter kita Karena ya Selain juga ASN Protokolnya Harus memperlihatkan Bahwa kita Bukan keeleganan sih Misalnya ya harus Ada kode etik Seperti itu Jadi tidak Serta-merta Karena ada beberapa Orang ASN PNS Yang jadi influencer juga Kadang ya tidak Karena kita Membawa Lama instansi Otomatis Akan jadi Bukan kitanya Tetapi Ini orang kerja disini Tapi kok Begitu seperti itu Gayanya seperti itu Sudah jadi kita Memang harus Bisa memilih-milih lah Seperti itu Menjaga Jangan sampai Itu Mbak Mila kan Ada namanya juga itu Content Creator Oh iya Content Creator Itu content creator Itu apakah sama juga Dengan influencer Oh iya Content creator Saya baru akan Merambah ke situ Jadi beda Content creator itu Dia memiliki satu topik Jadi misalnya Seperti saya Saya backgroundnya Ilmu komunikasi Saya seorang MC Saya seorang public speaker Jadi content creator Dia membuat satu materi Dan materinya itu Berjalan secara rutin Misalnya hari ini Saya akan membawa Public speaking Bagaimana teknik Berbicara yang baik Besoknya lagi Saya membawa metode Bagaimana menghadapi Seperti gini Content creator Dalam artian Membuat satu video Bagaimana Ada materi Misalnya juga Membuat vlog Seperti itu Jadi itu yang disebut Content creator Jadi dia sudah mempunyai Hal yang Kreativitas dia Untuk membuat Seperti itu Kalau saya belum Sampai ke situ Karena memang Berpikir untuk itu Harus punya tema Kita Lebih untuk Condong kemana Karena itu tidak boleh Hal tersebut topik Misalnya ada dokter gigi Jadi dia dokter gigi Gigi Bagaimana Seperti itu Jadi Saya insya Allah akan Ini kesana Tapi ya Pelan-pelan kita sambil belajar Karena kan melihat Dari tiktok Dari instagram Beberapa Seperti itu Jadi belajar dari mereka Kenapa tidak bisa Kita berbagi Seperti itu Keren Jadi Mbak Mila Ini kan Untuk jadi Seorang Influencer itu Juga harus Bagaimana kita Membangun Personal branding Supaya Orang-orang yang Mau di Di endorse itu Barangnya di endorsekan Itu Mau Dengan kita Nah untuk Membangun Personal branding itu Bagaimana caranya Mbak Mila Supaya Orang-orang itu Mau Mengiklankan Produknya Ke Mbak Mila Jadi Saya sudah Kalau untuk masalah Makanan Atau produk Jadi saya akan Tes dulu Dalam artian Jujur ya Kalau memang tidak Ini saya tidak akan Ini misalnya Ada beberapa produk Yang misalnya Nanti bilang enak ya Atau bilang apa Jadi Saya akan bilang Saya bilang produknya ya Saya tidak akan Membohongi Ini Karena kan akan Merusak saya juga Ini Si Mila Daud Misalnya udah Belot ini enak lah Apa segala macam Ternyata pada saat Pembeli itu Agak kecewa Segala macam Jadi Saya biasanya Cuma untuk Ini saja Saya bilang Kirim dulu barangnya Kirim dulu barangnya Di tes dulu Kemudian produk yang Untuk dipromosikan juga Lain gitu Jadi Jadi Saya apadanya Jadi saya bilang Tidak terlalu Jadi cuman Mempromosikan Misalnya Dimana Apa Apa nama tempatnya Dimana Ini-ini segala macam Jadi Dengan produk Dengan foto yang Saya buat Sedemikian Video ya Seperti itu saja Tapi untuk Melebih-lebihkan Saya menjaga Itu Jangan sampai Kalau untuk Anunnya Kayak semacam Target sasaran Jadi kayak Saya hanya mau Khusus Untuk endorsement Pakaian Untuk produk lain Mungkin saya Tidak Kebetulan Semuanya kemarin Diterima Jadi ya Jadi bebas saja Ada jaket Ada pakaian muslim Ada mulai jilbab Ada Ya kacamata Dan lain Jadi terima saja Yang penting sesuai dengan Ya kepribadian saya Kalau yang aneh-aneh Ya kayaknya Sepertinya tidak Baju tidur Tidak mungkin kan Misalnya kalau ada yang Product legging Gitu kan Saya bilang boleh Promo page saja Jadi saya cuma Ambil gambar mereka Saya tinggal posting kembali Seperti itu kan Tidak mungkin Seperti itu Jadi ada Semacam Apa Semacam deal juga Di depan Ini untuk Barang yang terbatas Yang tidak bisa saya Pakai Seperti itu Promo Promo page Jadi cuma Dari mereka Video atau foto mereka Nanti visualisasi tinggal Saya akan Langsung ripost Seperti itu Tapi itu juga Dipilih juga Yang sesuai juga Dengan Ya seperti tadi Obat kuat dan Membesar payudara Kan tidak mungkin Jadi seperti itu ya Yang sudah Melenceng Ya karena Beberapa Jadi saya sudah Sudah memikirkan Karena Belum ya Saya belum Belum Membicarakan hal Seperti itu Sudah banyak Di Di MDM Yang agak Dari follower Yang agak nakal-nakal Yang coba-coba Ya Tanya Nanti kan pasti Otomatis Maaf ya Misalnya Kalau saya Untuk obat Pembesar payudara Misalnya Ya Memangnya Mbak Mila Ukurannya berapa Pasti kan ada Saya agak Ya Takut Ya pasti Ukuran yang ideal Berapa Jadi Misalnya Kalau perempuan ideal Saya kan tidak mungkin Jawab hal seperti Daripada Lebih baik saya Menghindari hal Seperti itu Sebenarnya Agak krisih Kalau saya tidak Menggunakan hijab Mungkin ya Saya akan terima Seperti itu Nanti kan Ya Ada beberapa kemarin Jadi dia Ini apa namanya Produk iklan Jadi dia punya Satu akun Dia satu orang Tapi dia punya dua akun Satu Yaitu Pembesar payudara Satunya lagi Obat kuat Laki-laki Nah tapi Dia Ternyata yang dia Perkenalkan ke saya Dia pakai akun Jamu Jamu Sehat Ternyata dia mau Untuk kedua-duanya ini Yang tadi itu Dia sudah kirim uang Iya Dan dia Saya bilang Mana tes Apa Scriptnya akan saya bacakan Yang mana saya Perkenalkan dikirimkan Saya bilang Kenapa ini obat kuat mas Iya Oh minta maaf Itu tadi pakai akun yang satunya Oh begitu Saya bilang Dan dia sudah transfer Saya langsung kembalikan Saya kirim Saya minta maaf ya mas Nggak apa-apa mbak Biar enggak satu bulan Cuma tiga hari aja mbak posting di Saya tidak mau Tetap saya tidak mau Nanti kita tambah satu juta Saya tidak mau Jadi sudah Jadi saya sudah Saya cut untuk hal-hal seperti begitu Merusak image Menjaga juga Biar bagaimana Ada batasan-batasan juga Saya jaga Karena Saya kan sudah orang tua Dan mati sudah punya anak Anak saya sudah dewasa semua Kan Tidak mungkin Tidak mungkin Padahal masih muda sekali Anak saya sudah kuliah Yang pertama Jadi Anak saya sudah mengingatkan Biasanya kan Jadi saya sudah Saya tahu Mama ini posting-posting foto Karena kita begini Kalau seorang selebgram Atau influencer itu Kadang memang harus rajin Untuk memposting Karena kapan kita tidak mau Saya beberapa waktu lalu Sempat Agak mengurangi postingan Dan itu ditegur sama Ada beberapa endorse mbak Boleh enggak Posting-posting foto Soalnya Kalau mbak kurang endorse Nanti Kurang memposting Nanti para endorse-endorse Berpikir Akunnya mbak sudah mati Atau misalnya Sudah tidak aktif lagi Jadi saya sekarang Baru mulai lagi Untuk posting-posting Dan alhamdulillah Saya baru satu minggu kemarin Posting lagi Secara rutin Dua hari ada foto Alhamdulillah Iklan masuk lagi Ya Makanya saya Memang harus seperti itu Harus seperti itu Seorang selebgram Tidak boleh Memang harus rutin Tapi harus ada Harus Ada tema Harus ada apa Jadi Saya kadang biasanya Quote Memasang kata-kata Apalah seperti itu Mengingatkan atau apa Jadi Seorang selebgram itu Jadi harus Apalagi sudah belajar Ini ya Literasi digital ya Bagaimana mempelajari Bagaimana memposting sesuatu Jangan Jangan Memberikan berita hoax Jangan Memaki Di post Di captionnya Seperti itu Karena ada beberapa Ini ya Mereka juga melihat Postingan Apakah sering Captionnya yang seperti apa Jadi sebenarnya Mbak Mila Kalau Menjadi seorang Influencer ini Hal-hal menarik Apa saja yang bisa Didapatkan Yang Mbak Mila dapatkan Selama menjadi seorang Influencer Yang Yang saya dapatkan ya Hal positifnya ya Yang positifnya Yang negatifnya Tapi memang Menarik untuk Di Di Ulas Pertama Banyak dikenal orang Banyak dikenal orang Dikenal orang misalnya Jadi Biasanya yang dulu Saya cuma MC daerah misalnya Saya cuma MC MC formal Pejabat Acara-acara Formal Di Pemerintahan ya Tapi setelah Jadi Agak terkenal sedikit lah Misalnya di kota Palu Udah mulai diminta Untuk MC MC wedding Di kota Di Palu Acara-acara pelantikan Di Palu Misalnya ya Jadi bukan sekitar Kabupaten Sigi saja Tetapi sudah merambah Sudah Ke kota Palu Dan Satu juga Satu kelebihan Saya diundang Di perjakan PKKBN Selama 2022 ini Untuk Mempromosikan Program peduli stunting Di Sloy setengah Jadi Satu Formatan Dan itu Selain membuat saya Satu nilai tambah Buat Saya bisa ini Tapi Feedbacknya ke saya juga ada Jadi Ilmu yang saya dapatkan Oh ternyata seperti ini ya Seperti hal-hal Jadi Hal-hal seperti ini Otomatis Jadi saya itu Karena memang dari backgroundnya Ilmu komunikasi Saya suka sharing ke orang-orang Jadi apa yang saya sudah dapatkan Saya sharing ke keluarga Ke teman-teman Dan mereka itu Responnya baik sekali Jadi misalnya Seperti saya memposting Seperti saya bilang tadi Bahwa saya memposting Di Instagram misalnya Mereka itu agak kepo Dan bertanya Oh jadi kalau begini Begini Jadi apa yang saya post Ternyata mereka Oh berarti ini berhasil Membuat mereka tertarik Sehingga mereka Bertanya bagaimana Misalnya Seorang calon pengantin itu Mempersiapkan Pernikahannya Tiga bulan sebelumnya Seperti apa Karena saya mau menikah Begitu misalnya Oh iya Kebetulan teman saya Laki-laki Oh nanti Saya temani dia Ya temani lah Mungkin lah Seperti begitu Jadi Perencanaan itu Harus memang Kedua belah pihak Tidak mungkin Cuma perempuan sendiri Atau laki-laki sendiri Jadi memang harus Keduanya harus sama-sama Biar dunia sehat Seperti itu Jadi mereka sampai minta Ada kemarin Ini bisa minta Ini enggak Bisa dikirimkan enggak Videonya Ada yang kemarin Masuk di ini Jadi saya bilang Video edukasi Iya stunting Yang kemarin saya posting Dia minta dikirim Secara pribadi Saya bilang Saya tinggal DM Saya bilang Install aplikasi Untuk ini Saya copy di Instagram Itu otomatis Akantar ini Karena biasanya itu Modus Minta nomor WA Oh Jadi Ini kan Mbak Mila Memang sudah Dari awal tahun Kita kerjasama Kebetulan BKKBN Sedang Gencar-gencarnya Mengkampanyekan Stunting Jadi Menurut Mbak Mila sendiri Upaya yang Sudah dilakukan ini Gimana Mbak Apakah Sudah maksimal Atau masih kurang Atau Masih Perlu ada Upaya-upaya lain lagi Oh iya Dari Entah dari BKKBN Atau dari Lintas sektornya lah Ya karena Bukan hanya BKKBN saja Ini kan ada juga Dari Pemerintah daerah Maksudnya Upaya yang sudah dilakukan Kalau menurut Sudut pandangnya Mbak Mila Apakah Sudah bagus Kalau Ini kan Step by step ya Dalam artian Dari Tingkat ini Jadi mereka Mungkin pertama-pertama Melihat Kalau saya posting itu Apa sih Yang di Apa sih Stunting itu Apa sih Kalau tidak Indonesia ini Tidak menerapkan Program Apa Mencegah stunting Itu seperti apa Yang terjadi Jadi Dengan adanya Postingan itu Kan dari dasar Apa itu stunting Apa Jadi memang Postingannya sudah Bagus sekali Mereka secara Apa Pemberitahannya itu Informasinya secara Bertahap Jadi sehingga Pemirsa itu Ada Apa ya Curious Dalam artian Penasaran Episode berikutnya Apalagi sih Apalagi yang harus Saya ketahui Tentang Stunting Karena Dari beberapa Teman Dari beberapa Eh Minggu depan Apa lagi Yang mau dibahas Saya bilang Ada Pokoknya nanti Kalau saya Cuman tahu Untuk program Satu bulan Tapi kalau Untuk bulan depannya Saya belum tahu Misalnya Seperti itu Jadi Seperti apa Jadi mereka Akhirnya mengetahui Oh ternyata Stunting seperti ini Jadi memang Secara Itu Kelebihan dari Media sosial ya Yang orang sebenarnya Tidak peduli Jadi peduli Dan ingin tahu Setelah ingin tahu Akhirnya mereka Menerapkan Jadi Dari sistem Pemberitaan Yang mereka terima Ya itu mungkin Karena dari Mungkin kalau Cuman dari Panflet Atau dari Komunitas Dari lingkungan BKKBN Saya kurang paham ya BKKBN ini Kemana-mana saja Untuk Program Promosi Mengenai Peduli Stunting ini ya Tapi Dari media sosial Alhamdulillah Banyak Yang nge-DM Tanya Yang ini tanya Jadi Saya sudah Seolah-olah Sudah seperti Orang apa ya Orang dari KB Penyuluh-penyuluh KB Begitu ya Jadi Konsultan Kebetulan juga Punya BXC Komunikasi Jadi Alhamdulillah Bisa Saya cuma menjelaskan Yang saya paham Yang apa yang saya dapat Yang saya paham Jadi Kalau kita Misalnya Untuk Mengetahui Program Pesan Sekarang sudah Banyak Di website Bisa cari Ke BKKBN Apa Di BKKBN Kalau perlu Kalau ingin tanya Ke bagian Di Puskesmas Ada ya Saya juga Saya cuma bilang Di Puskesmas Di bagian Gizila Atau apa Saya bilang Kalau pengen tahu Silahkan ke sana Konsultasi Masalah apa Iya Soalnya Kita Ya Karena mereka Mereka Berpikir Kenapa Maksudnya Kenapa Seperti ini Tidak dari dulu Mereka tahu Apabila Anak Misalnya Anak saya ini Sudah tiga Saya sekarang lagi Anak saya sudah tiga Kenapa Saya baru tahu Setelah anak saya Sudah lahir semua Dan saya tidak punya niat Untuk punya anak lagi Kenapa Saya baru tahu Ternyata Stunting ini Seperti ini Ternyata Anak itu Orang hamil itu Sampai punya anak Sampai ada mas Yang dua tahun Seribu hari ya Ya Seribu hari Dua tahun itu Ternyata itu ada Seribu hari Ya Pertama kehidupan Dari Janin Sampai Sampai dua tahun ya Sampai dua tahun Dan mereka itu Baru paham disitu Setelah saya share itu Aduh kenapa Baru tahu ya Kenapa Pemerintah Dari dulu Kenapa lambat Kenapa kita Keterbelakang ya Masalah gizi ya Kenapa Pemerintah baru ini Mengada Ya Atau memang Informasinya Ya Seperti itu Sampai disana ya Atau memang media sosial Setahu saya media sosial Dari dulu sudah ada Facebook sudah ada Dari tahun 2000 Indonesia masuk 2009 ya 2009 Instagram 2011 Atau 12 ya Kurang ya Cuman karena Kita belum tahu Memanfaatkan Media sosial itu Untuk apa Karena kebanyakan Media sosial cuma untuk Foto-foto agenda Kenangan keluarga Dan lain-lain Dan itu mulai Mulai di Apa Ini kan setelah Adanya Apa Informasi Melalui kayak Vlogger-vlogger Seperti itu Jadi kenapa Tidak melalui Facebook Kenapa tidak melalui Instagram Jadi ini sangat terbantu Sekali Jadi mereka berpikir Waduh Kita kurang informasi Ternyata selama ini Ternyata Hal-hal seperti ini Memang harus Diterapkan Dalam artian Seperti programnya BKKBN Mereka suka sekali Ini bagus ya Ternyata Seperti kemarin Ada Saya memposting Yang ayah Tanggap Anak apa ya Seperti itu Jadi teman saya Baru melahirkan Istrinya Oh iya Berarti saya harus Seperti ini Jadi harus seperti ini Oh iya Karena selama ini Pemikirannya Ayah itu cuma Untuk membiayai Tidak perlu Ada sharing Dengan istri Jadi memang harus Karena memang Kalau dulu-dulu itu Untuk kampanye-kampanye KB Begitu Dia hanya melalui Poster Tempel di puskesmas Tapi tidak ada Secara Untuk masyarakat Yang berdiam di rumah Tentu tidak terpapar Dengan informasi Yang begitu Jadi nanti mereka Ke puskesmas Baru Seperti itu Jadi Alhamdulillah Jadi saya pikir Memang bagus program BKKBN ini Poin-poinnya Yang lebih Istilahnya Yang lebih mendekat Ke masyarakat Mereka lebih terima Gampang diterima Dan mereka gampang Mahaplikasikan Ke kehidupan mereka Sehari-hari Jadi Kampanye lewat media sosial Sangat bagus sekali Jadi langsung mengena Tidur juga bisa langsung Dan ternyata Faktor dari media sosial itu Dari bagaimana kita menyajikan Ternyata seperti itu Mereka akan tertar Jadi yang Mungkin dilihat Cuma seperti Spanduk Atau pamflet Atau flak anu Dilihat di Ternyata Pertama cuma sekilas Tapi kalau dibawakan Secara apik Atau Disajikan secara Mereka pasti akan penasar Oh akan mengikuti Oh kalau begitu Oh berarti minggu depan Apalagi yang akan dibahas Saya bilang Ya nanti ada materinya lagi Seperti itu Jadi memang War kesinambungan Dan Sepertinya To be continue Mereka pesan Ini ke depannya Apalagi yang harus saya tahu Tentang stunting Apakah ada yang belum saya tahu Lagi tentang stunting Berikutnya Seperti itu Kalau dari sudut pandang Seorang influencer Seperti Mbak Mila Kira-kira Dan ini persoalan stunting ini Kayak Sudut teng itu Punya target Tadi kita cerita-cerita Itu targetnya Memungkinkan stunting Sampai 14% Di tahun 2024 Kalau dari sudut pandang Seorang influencer Kira-kira bagaimana Menyikapi Persoalan stunting ini Cara menghadapi Dan menangani Sehingga Stunting di Sulawesi Tengah Ini bisa turun Kira-kira dari Seorang influencer Bagaimana Sudut pandang Mungkin Kalau influencer Cuma diandalkan Satu orang Mungkin agak kurang Dan Itu kendalanya lagi Media sosial Ada beberapa Kalau di kota Mungkin iya Mereka Tidak bisa lepas dari gadget Otomatis Akan melihat Misalnya seperti itu Tapi Apabila yang di daerah pedesan Misalnya Yang satu keluarga Hanya memiliki satu gadget Dan itu dibawa oleh Anaknya ke sekolah Misalnya Tapi memang harus Pentingnya influencer itu Bukan apa ya Selain untuk ini Dari pihak Dari penyuluh Apa namanya Penyuluh Gizi Penyuluh KB KB atau Di lapangan Jadi Apakah mereka Memiliki Memiliki Dasar Istilahnya Untuk Bagaimana Memberikan Mengedukasi Masyarakat Sehingga Apa yang disampaikan Itu membuat Mereka Tidak bosan Dibuat Bervariasi Misalnya Atau acara-acara Membuat event-event Tertentu Di suatu daerah Desa Misalnya ya Jadi Misalnya mereka Mengundang ibu-ibu Dan anak-anak Misalnya ada event Seperti apa Jadi membuat Mereka tertarik Untuk hadir Datang Karena biasanya Agak malas ya Ada kegiatan PKK yang adakan Itu pasti Susah diundang Berarti kegiatannya Lebih variatif Jadi misalnya Dikemas menarik Bagaimana Anak-anak dari Disitu ada lombat Tapi orang tuanya Harus hadir Disitu Ada lombat Menggambar Jadi Dan itu Dilaksanakan rutin Jadi sehingga Dalam acara itu Dimasukkanlah Materi-materi Tentang bagaimana Penjagaan stunting Jadi sehingga Tidak bosan Orang akan menerima Itu secara alami Tidak Saya pasti akan duduk Diam Dengar Dikasihkan Senek kotak Pulang Setelah itu Tidak ada 4D gitu Datang Duduk Diam Dengar Pulang Setelah itu kan Tapi apabila Mereka Ikuti dengan anak-anaknya Misalnya Diberikan Misalnya Seperti Ada apa namanya Kemarin ya Yang makan buah Itu apa sih programnya Menudah syat Jadi yang wajib Seperti itu Jadi Diselipkan Jadi diselipkan Seperti itu Jadi dengan kata Jadi otomatis Jadi kalimat dasarnya itu saja Jadi stunting seperti ini Penjagaan seperti ini Jadi otomatis Akan Apa ya Otomatis langsung Mereka akan ingat Lebih mudah dicerna oleh mereka Dan dipahami Sehingga Akan diaplikasikan otomatis Secara langsung Oleh masyarakat Jadi Kalau cuma melalui media sosial Ya orang-orang tertentu Ya orang Maksudnya orang yang suka Mengedukasi orang Misalnya ya Seperti saya Tahu stunting Jadi saya sering Tahu stunting gak Ya tau pendek Oh tidak Bukan seperti itu Begini begini Jadi Kalau Orang seperti saya Mungkin ada 100 Ya sudah lumayan Tapi kalau ada orang Yang cuma datang Punya ilmu Tapi cuma disimpan sendiri Diam-diam saja Diam-diam saja Seperti itu kan Kurang bermanfaat Untuk orang di Seperti itu Jadi memang Harus perlu penyuluh KB Itu harus bervariatif Dalam memberikan edukasi Kepada masyarakat Seperti itu Dia harus bisa jadi influencer Ya influencer otomatis Dia bisa Istilahnya dia Punya dua sisi Jadi dia bisa Secara formal Secara non formal Bisa memberikan edukasi Mengenai stunting itu Ke masyarakat Sehingga lebih mudah Dan lebih gampang Diaplikasikan oleh masyarakat Seperti itu Apakah bisa Orang Semua orang itu Menjadi Influencer bagi Sesamanya Tidak semua sih Karena memang Tidak semua Ya Karena itu dari Basic Apalagi kalau kayak PKB Mungkin mereka tidak punya Basic itu Tapi mungkin Kalau dengan Kemohon belajar Ya itu seperti Saya bilang tadi Memang public speaking Sangat penting sekali Jadi misalnya Saya seorang Apa namanya Penyuluh ya misalnya Kalau seorang penyuluh Tidak dibekali Public speaking Misalnya ya Memberikan materi Seadanya Seadanya Sementara yang Saya dari penyuluh KB Saya ingin hari ini Saya akan memberikan materi Tentang stunting Tau stunting bu Iya Anak Iya Monoton Anak Iya Jadi mereka Tidak memahami Dan pasti Tidak akan Mereka cuma datang Oh iya Apa judul tadi Tau Lu Pokoknya Penting membawa acaranya Jutek Seperti begitu Kan Misalnya kan Kebanyakan ya Tapi kalau acaranya Variatif Diberikan Apa namanya Lebih bervariasi Kemudian ada Game dan Feedback dari Ibu-ibu Bagaimana Kepada penyuluhnya Otomatis Itu akan Mereka akan Merindukan hal-hal Seperti itu Jadi kalau ada Kunjungan lagi Mereka pasti akan datang Seperti itu Nah kalau Untuk Mbak Mila ini Tips dan trik lah Untuk Teman-teman Di lapangan Untuk Membagikan Apa Ilmu-ilmu Influencer gitu Jadi Teman-teman PKB ini Bisa-bisa menjadi Seorang Influencer juga lah Yang menarik Kira-kira Tips dan trik Dari Mbak Mila Seperti apa Supaya Teman-teman PKB juga Yang penyuluh Yang nonton ini Bisa Lihat Oh iya Kira-kira Saya harus Seperti ini Jadi mungkin Teknik atau Metode Yang saya gunakan Selama ini Terlalu menonton Jadi tips dan trik Dari seorang Influencer Supaya Apa yang disajikan itu Bisa lebih menarik Oh iya Baik Satu Otomatis harus Kuasai materi dulu Kuasai materi Dalam artian Paham Paham apa yang Akan disampaikan Kedua Dia harus paham Siapa audiensinya Iya Audiensinya mungkin Ibu-ibu Ibu-ibu sudah tua Atau ibu-ibu sudah muda Atau anak-anak Dia harus menempatkan Anak-anak seperti apa Para orang tua seperti apa Ibu-ibu muda seperti apa Jadi dia harus Apa ya Istilahnya berubah Dalam artian Dia menyesuaikan keadaan Dan dia sudah harus paham Saya besok akan menghadapi Audiens siapa Dia persiapkan Oh iya Saya akan menghadapi Ibu-ibu dan anak-anak besok Otomatis harus lebih ceria Misalnya Sudah harus latihan Itu di rumah Seperti itu Jadi Dan poin-poin Untuk disampaikan Supaya tidak bosan Dan tidak Itu harus disiapkan memang Disiapkan terlebih dahulu Apa yang disampaikan Biar materi lebih asik Seperti itu Dan lebih Bervariatif Misalnya Disilah dengan games Misalnya Atau Ada Seperti tadi Belajar untuk makan buah Bagaimana anak-anak Supaya Cinta makan sayur Ajarlah pelatihan-pelatihan Seperti-seperti begitu Jadi Misalnya Ibu-ibu yang di desa Misalnya Tidak tahu Kita mau makan apa yang penting Anaknya kenyang Sudah masak mie saja Jadi buatlah Mungkin program Memuatan nugget Dari Daging ayam Campur Wortel Segala macam Jadi tidak usah Membeli produk Siap saji Jadi buat sendiri Di rumah Jadi anak-anak Yang tidak suka makan sayur Otomatis akan makan sayur Dalam nugget tersebut Jadi Memang pola-pola seperti itu Jadi memang Seorang PKB tadi itu Tidak harus Saya tugas saya Cuma bahwa materi selesai Orang paham Tidak paham Sebenarnya saya punya Sudah selesai Saya punya materi Tapi dia tidak berpikir Feedbacknya Masyarakat bisa Jadi saya biasanya Kalau untuk mengejarkan Tolik speaking Saya akan bertanya Pada poin terakhir Kira-kira poin saya Dari 5 sampai 10 Saya diberapa Begitu Apakah Yang mana tidak Apakah Cara penyampaian saya Seperti apa terlalu cepat Apakah membosankan Jadi saya akan bertanya Menonton Iya Berarti harus ada Persiapan Cukup matang juga Otomatis kita harus tahu Siapa audiens yang kita hadapi Seperti begitu Jadi Kalau otomatis Misalnya Untuk Untuk kesehatan Orang tua kan Tidak mungkin kita Terlalu cepat Bicara Dengan efek Istilahnya Apa ya Kalau kita menyampaikan Kita harus smiling voice Smiling voice itu Muka berbicara Tapi senyum Walaupun sebenarnya kita lagi Seperti itu Seorang penyuluh Harus memang bisa Apa namanya Dia untuk Membawakan suatu materi itu Dia harus Menyesuaikan dengan ini Jadi kalau dia Beti ya Tidak peduli beti Yang penting dia harus Fokus pada ini Setelah itu baru Kembali beti lagi Kembali beti lagi Tidak masalah Tapi dia harus berubah Seperti itu Jadi ya Public speakingnya harus Harus bagus Jadi kalau memang Ini penyuluh KB nya diseleksinya Jadi mereka memang harus Penyuluh-penyuluh yang terpilih Pasti dari BKKBN Sudah bagus-bagus semua Cuman ya Memang harus Orang-orang yang Yang Dapat dekat dengan cepat Dipahami oleh masyarakat Itu memang ada Kadang cuma 1-2 orang Yang seperti itu Berarti Yang Apa PKB yang merasa Mungkin saya masih kurang disini Dia harus Sering melatih juga Iya Sering melatih diri Jadi Jangan Berpuas diri Terutama mimik Kalau kita mimik Seperti tadi Smiling voice Otomatis Audiens akan senang Wah ini ibu penampil Walaupun tidak Ini sebenarnya Harus pakaian harus rapi Otomatis itu satu paket Pakaiannya rapi Seperti itu Bersih terutama Jadi Kalau menyampaikan Dan muka senyum Itu pasti otomatis Baru lihat Enak ini Walaupun dia mau bicara Satu jam Orang tidak akan Bosan Dengan Apa namanya Pelatihan intonasi suara Naik turunnya suara Kapan dia harus Menaikan suaranya Kapan dia harus Merendahkan Kapan dia harus Istilahnya Mulai Dialihkan materi Mungkin yang sudah mulai bosan Orang sudah mulai Ini banyak gerakan Tambahan Yang sudah kita mulai Alihkan ke materi yang lain Dalam artian game Seperti begitu Atau langsung Kasus contoh soal Ibu bagaimana Di rumah seperti apa Jadi langsung Berantraksi dengan Audiens Berarti Rencanaan itu Diisi juga dengan Kreativitas Supaya orang Memang tidak Tidak bosan Tidak bosan Tidak duduk disitu Dan biasanya penyuluh itu kan Kadang Tidak memikirkan Dia Untuk memberikan materi itu Orang Bosan tidak Orang ini tidak Jadi Perlu Biasanya seorang Pemateri itu Penyuluh itu Ya berdiri Kalau perlu Berdiri Dia lebih dekat dengan Audiens Dia komunikasi langsung Di audiens Bertanya langsung Kadang audiens itu Mereka lebih senang Diajak Berkomunikasi Karena Apa namanya Otomatis mereka Dilibatkan dalam Acara tersebut Seperti itu Jadi Lebih Apa ya Dan itu Seperti penerapan Penyerapan ilmu Yang diberikan itu Langsung menyerap Karena mereka dilibatkan Seperti itu Mungkin perlu juga sih PKB itu Merambah ke dunia-dunia Media sosial juga ya Kayak Buat-buat materi Oh ya Posting juga Di akun-akun Instagramnya Boleh Akun-akun Facebooknya Itu kan Otomatis Salah satu Dari bidang Mereka Jadi memberikan informasi Jadi Tidak harus turun langsung Tetapi dari 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 materi-materi Di media sosial itu Seperti itu Atau mereka Bicara langsung Di media sosial Seperti itu Kan bisa juga kan Seperti itu Jadi tanya jawab Misalnya Ya tanya jawab Di whatsapp group juga Ya seperti itu Membuka Jadi tidak Tidak menonton Melulu Harus pertemuan Ya seperti itu Jadi Lebih bervariasi Dan saya rasa Kalau seperti itu Sudah diterapkan Kayaknya sudah Itu kesepertinya Apa ya Orang seperti Memberikan informasi Disana dibuka Misalnya disana dibuka Apa ya Kayak informasi disana Sudah dibuka Ayam goreng lah Jadi kalau Informasinya cepat Orang akan Tahu semua Ya begitu juga Kalau Seperti program-program Seperti ini Kalau lebih banyak Orang memberikan Di media sosial Dengan teknik Pemberitaan Dengan teknik Menyajikan Kepada masyarakat Dengan cara Ringan Seperti itu Otomatis Orang akan Paham secara Ya Begitu Keren Ya karena memang Public speaking Jadi Public speaking Kadang orang berpikir Saya memberikan public speaking Cuma untuk Segera untuk Pelatihan MC Ternyata tidak Public speaking itu banyak Buat penyuluh Buat Apa namanya SPG SPG-SPG Yang Jual-jual itu Terus Bagaimana Biasanya untuk Marketing Seperti itu Jadi ada teknik-teknik Seperti itu Untuk Diinikan Bagaimana Kadang saya malu Saya tidak mau bicara Dengan orang Tapi Tidak Bisa disampaikan Saya tidak mampu Bicara dengan orang Kadang orang Saya tanya Mengerti tidak Karena apa ya Teknik kita punya Cara penyampaian Yang salah Seperti itu Ada orang mampu Ya saya pintar Saya pintar Menghafal Kalau menjelaskan Sama orang Saya bisa Ya tapi Kapa orang itu Menerima tidak Seperti itu Kan kita juga Pengalaman ya Pasti ada guru-guru Zaman-zaman dulu Kan kalau kita mengajar Kan ada guru yang favorit Ada guru yang Kita tidak suka Ternyata setelah Saya pelajari Guru favorit itu Ternyata yang gampang Berkomunikasi Dengan murid Itu jadi guru favorit Tapi kalau guru yang jutek Guru yang jahat lah Misalnya Atau yang Killer lah Misalnya Jadi Pasti tidak Kan dijauhi Apapun yang akan Diberikan pelajaran Sama murid Kalau muridnya sudah tidak suka Tidak akan masuk Kira-kira Kira-kira di zaman dulu Itu ada gak Influencer itu Zaman dulu Tidak ada Ada sih sebenarnya Cuma medianya belum ada Kira-kira apa yang Membedakan itu Influencer sekarang Dengan yang dulu Kalau dulu Ya mungkin Apa ya Penyari-penyari radio Kan sebenarnya Sudah termasuk Dan zaman dulu Sudah termasuk Influencer Karena mereka kan iklan Jadi cara mereka Bicara Siapa ya ini Bagus suaranya Yang sebenarnya Iklan Cuma iklan motor Tapi dibawakan Dengan apa Jadi seperti itu Sudah mulai menarik Oh ya dimana tokonya Misalnya ada jual Apa Makanan Rumah makan Cuma dulu kan Agak cuman event-event Tertentu ya Misalnya ada acara band Atau acara apa Itu segini Influencernya Jadi memang belum Berkembang seperti itu Influencer dulu Jadi dengan adanya Media sosial ini Barulah Seperti itu Mulai berkembang Apa yang namanya Influencer itu Membantu untuk Promosi hal-hal tersebut Seperti begitu Kira-kira Mbak Mila ini Apa yang membedakan Mbak Mila ini Dengan Influencer yang lainnya Ada gak Semacam Masing-masing punya karakter sih Kalau Ada beberapa Influencer yang Dia lebih Luwes Dalam artian Hai Kabar Seperti itu Saya agaknya Kurang susah Seperti itu Karena mungkin umur Kali ya Jadi Sudah lebih formal Karena mungkin Sering bawa ujak formal Jadi Untuk hal-hal Seperti itu Saya kurang Bisa Saya bisa sih Cuman kayaknya Malu sendiri dengan umur Kan ada beberapa Influencer yang Seperti itu Yang agak Ceriwis Misalnya Seperti itu Jadi Karena mungkin Pembawaan saya Sudah seperti itu Dan dengan basic Pekerjaan Seorang protokoler Jadi ya Kayaknya saya kurang bisa Bukan kurang bisa Saya tidak pede Untuk hal seperti itu Tapi kalau untuk Sekedar untuk foto Atau untuk pun Materi-materi Seperti ini Ya saya Jalan seperti air Kalau idola Ada Maksudnya Orang yang jadi Apa Acuan-acuan lah Oh saya punya idola Seperti ini Saya juga Kalau jadi Di depan kamera Kayak gini Idola itu banyak Cuman saya itu Banyak Jadi saya itu Lebih mengidolakan Seorang public speaking Atau seorang Pembicara Yang apa namanya Oh bukan artis Saya tidak pernah mengidolakan artis Saya tidak pernah mengidolakan artis Jadi saya cuma Saya cuma fans Sama misalnya ada Seorang MC yang suaranya bagus Anonsnya bagus Sebagian yang bisa mengolah suara perut Suara Iya Jadi yang Itu yang saya pelajari Jadi ada Sesuai karakter juga Sesuai karakter Sesuai basic juga Jadi Jadi Ada Apa ada seorang TikTok TikTok Apa Influencer juga sih Dia itu kebetulan Basicnya Dia Dia mantan MC di Sekretariat negara Di istana Tetapi karena Dia sekarang sudah jadi dosen Ilmu komunikasi Jadi saya berpikir Kenapa saya harus Kenapa saya tidak bisa seperti mereka Jadi saya akhirnya Kebetulan juga Sekarang ini lagi ambil Program Magister Di komunikasi Jadi Setelah itu Saya sudah mulai berpikir Saya Sepertinya sudah mulai Harus Dengan sambil saya belajar Ilmu yang saya dapatkan Di sekolah Di lagi study Sekarang ini Kenapa tidak Saya menjadi content creator Karena saya sudah punya basic Istilahnya Kemarin kan masih Malu-malu lah Masih S1 lah Komunikasi apa sih Ilmu yang saya punya Walaupun Sudah 10 tahun bergelut Di bidang MC dan Protokol ini Cuma saya masih belum Percaya diri Saya Orang lain Kayaknya lebih dari saya deh Saya punya ilmu apa Siapa sih saya harus Share ilmu-ilmu Seperti begini Tapi ternyata Dari pengalaman Dan beberapa Dari beberapa Kegiatan Sudah dipercayakan Untuk bawa acara Public speaking Latihan keprotokolan Dan lain-lain Pelatihan MC Kayaknya saya harus Mulai Jadi saya berbagi ilmu Dengan teman-teman Di Palu Dan bahkan Ada beberapa Dari teman-teman yang MC Dan beberapa dari basic Limah komunikasi Saya tertarik untuk Membuka sekolah public speaking Di Palu Tapi setelah Saya selesai ya Belum mungkin lah sekarang Belum ada Jadi teman-teman Bagus lah Kita belum punya Jadi Di situ itu sudah mulai Jadi dalam satu sekolah Public speaking Itu ada kepribadiannya Ada mannernya Seperti tadi itu kan Jadi Biar orang-orang Palu itu Apa ya Tidak perlu Ke Jakarta lah Atau kemana Sudah di Palu Sudah ada Cuman ya Hal seperti itu ya Untuk Memberikan ilmu Kepada teman-teman Di ini Bisa melalui media sosial dulu Seperti itu Sebelum Mempunyai mimpi Yang lebih besar Jadi dimulai dari Media sosial dulu Ya jadi Dari dulu memang Sebelum Kuliah di ilmu komunikasi Memang dari dulu Entah kenapa Kalau berteman Selalu jadi leader Istilahnya gampang Gampang menghasut orang Untuk jadi anak buah Jadi ketua Entah kenapa Selalu jadi Kalau di Jadi seperti itu Sudah dipercayakan Jadi pada saat SMA Di Palu itu Dulu-dulu belum ada Ilmu komunikasi Tamat SMA 97 Sudah lama Jadi memang Sudah berminat Untuk Komunikasi Itu belum ada Di Palu Tapi lama-lama Setahun 99 Ternyata di salah satu Perguruan tinggi swasta Sudah buka Sudah buka Dan saya masuk Disitu Setelah saya masuk Ternyata 3 tahun kemudian Yang Universitas Negeri Baru dibuka Dan kebetulan Waktu itu kan Sambil kuliah Saya sudah Seorang jurnalis Wartawan Fotografer Jadi memang Ilmu Saya untuk membuat Skripsi itu Memang Lebih mengena Jadi akhirnya Karena Hasil skripsi saya Lumayan bagus Jadi Dapat nilai Awat itu Dari Untat itu Minta Saya punya Bahan skripsi itu Untuk jadi Percontohan pertama Di Untat Jadi satu Kebanggaan tersendiri Dari saya Perguruan swasta Untuk jadi Bahan Contoh di Untat Karena itu belum ada Baru pertama kali mereka Skripsi Kebetulan guru-guru Dari Dosen-dosen dari Untat Dulu Mengajar di Kampus saya juga Seperti itu Jadi makanya setelah Beberapa tahun Beberapa belas tahun kemudian Ada kepikiran Ternyata sudah buka S2 disini Jadi saya Makanya saya berminat Untuk kembali Untuk Mempelajari Komunikasi lebih dalam Karena dari Di bagian protokol Jual kan Dia juga Humas ya Memang masyarakat Jadi memang ada hubungannya Dengan komunikasi Jadi sudah Linear sekali Oke Mbak Mila Terima kasih banyak Nah ini ada Sedikit challenge Oke Dipersiapkan dari Kru Dari Dari Lani Ini saya Saya akan membacakan Kalimat Yang tidak sempurna Mbak Mila mengisi Titik-titik Oke Titik-titiknya Iya Kira-kira seperti itu Ya bolehlah Dilengkapi dengan Sedikit fakta Gitu Oke Yang pertama Saya sebagai Seorang influencer Saya senang jika Titik-titik Saya senang Jika Apa yang Apa ya Wait-wait Langsung blank Itu dia Kalimatnya Secara ini Atau Biasanya Saya senang banyak Endorse Misalnya Saya senang Lebih terkenal Gitu ya Kira-kira Kira-kira sebagai Seorang influencer Saya senang jika Saya senang jika Influencer banyak Endorsement banyak Endorsement banyak Apa yang Ini Berarti kalau Endorsement banyak Berarti mereka Senang Cocok 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 Intinya seperti itu Berarti kalau saya Endorse banyak Berarti mereka suka Dengan apa yang Saya sampaikan Berarti saya sukses lah Memberikan Ini Hasil Influencernya Saya menghabiskan Waktu Titik-titik Jam Per hari Untuk Endorse Tiga Tiga jam Tiga jam Kadang membuat video Agak lama Hal yang pasti Saya lakukan Kalau Lagi tidak Mood Endorse Membaca Membaca Wah Ini mantap Berarti Maksudnya Tidak Tidak Apa Apa Biasanya Percuma Waktunya Jadi Biar sudah Bad mood Tetap Ada ilmu Masuk Jika Saya tidak Menjadi Influencer Atau ASN Maka Saya akan Menjadi Public Speaking Memang Dari Awal Saya Akan Berhenti Menjadi Influencer Jika Sudah Tidak Laku Tapi Kayaknya Lancar Lancar Amin Yang Paling Saya Banggakan Dari Diri Saya Adalah Gampang Apa Cepat Berinteraksi Dengan Orang Lain Ketika Saya Sendiri Hal Yang Saya Lakukan Adalah Tidur Istirahat Yang Cukup Waktu Sendiri Memang Tidur Karena Selain Membaca Tadi Saya Tidur Karena Itu Susah Sekali Untuk Bisa Dapatkan Waktu Tidur Itu Di Saat Memang Benar Mengantuk Jadi Kalau Sendiri Tidak Ada Apa-apa Mending Tidur Mending Tidur Daripada Bad mood Mending Tidur Betul Ketika Saya Sedang Sedih Saya Akan Mendengarkan Lagu Saya Tidak Mau Dengar Lagu Lagu Mending Lagu Yang Lebih Ceria Jangan Dibawa Saya Suka Jika Mitra Kerja Saya Se Apa Sehati Se Apa Bisa cocok Secocok Secocok Artinya Kalau Partnernya Kita Bisa Sharing Bisa Apa Itu Bisa Cocok Bisa Jadi Anggota Geng Tapi Alhamdulillah Selama ini Semua Jadi Anggota Saya Jadi Ketua Geng Terus Saya Adalah Orang Yang Cepat Untuk Berinteraksi Berkomunikasi Kalau berkomunikasi Bergaul Berkomunikasi Orang Langsung Masuk Pak Eko Langsung Gaul Tapi Gaulnya Positif Alhamdulillah Oke Terima kasih Banyak Atas Waktu Dan Kesempatan Memang ini Susah Sekali Waktunya Banyak Yang Tidak Cocok Misalnya Saya Dari Sini Sibuk Lagi Di Luar Kemarin Di Kulawi 17 Agustus Tiga hari Kemudian Tanggal 15 Kita Sudah Mulai Kesana Dan Lain Lain Seperti Itu Suka Dukanya Harap Dimaklumi Jadi Saya Kadang Sama Balani Maaf Maaf Ya Saya Gak Kelambat Soalnya Ini Apa Memang Tidak Bisa Kalau Sudah Di rumah Sudah Capek Atau Apa Jadi Saya Minta maaf Kemarin Belum Sempat Bikin Video Seperti Di Awal Awal Waktu Sudah Mulai Agak Perjabat Sudah Banyak Keterun Daerah Jadi Kita Dikurang Kurang Saya Mudah Mudah Menunggu Kedepan Kedepannya Bisa Ada Waktu Luang Saya Kembali Buat Ini Kita Closing Dulu Baik Novega BKKBN Sekian Dulu Perjumpaan Kita Sampai Jumpa Lagi Di Episode Selanjutnya Salam BKKBN Berencana Itu Keren Dulu Ya